Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Komponen penting dalam keramba jaring apung Yaitu pijakan kaki Karena pipa pelampung berbentuk bulat Jadi perlu pijakan kaki yang rata Pijakan kaki dipasang di atas pipa pelampung Dengan cara dipanaskan menggunakan elemen listrik Baru deh ditekan dengan alat pres Tenang, ini sangat kuat loh Gak akan lepas walaupun terkena ombak Atau buncangan di air Mau bukti? Tuh lihat Aduh, serem banget sih Niel Kok pake dipukul-pukul seperti itu? Wah, embul gak ikut-ikutan aja Mending kabur aja Embul, embul Cemen juga nih Sekarang kita lihat pembuatan jaringnya Tahapannya dimulai dari pembuatan benang jaring Benangnya terbuat dari biji plastik polietilin Biji plastik dipanaskan pada suhu 223 derajat celcius Biji plastik yang sudah mencair Lalu dicetak menjadi bentuk benang Benang yang sudah jadi Lalu ditarik dengan mesin roll Agar benang lebih kuat Baru deh Benang dirajut dengan mesin buatan Jerman ini Benang-benang dirajut menjadi jaring yang kuat Dalam sejam mesin ini mampu menghasilkan 25 meter jaring Jaring-jaring untuk rambai jaring apung dibuat khusus loh Dirajut dengan lebih kuat Pinggiran jaring sedang disulam untuk tempat talinya Wih, jaringnya kuat banget Ikannya gak mungkin lepas deh Bener Niel Kalau kuat kayak gini O-nya juga gak mungkin lepas Nih rasain Apaan sih? Lepasin jaringnya Eh, tolong Keramba jaring apung pun siap dirangkai Selain bisa digunakan di waduk Keramba apung juga bisa ditempatkan di danau Bahkan di laut Ayo, ayo Para pembudidaya ikan Sudah saatnya beralih ke keramba jaring apung modern Yang ramah lingkungan ini Hehehe Sampai jumpa.